Saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Usman Sabta Odang atau OSO secara tegas menyatakan bahwa dirinya belum memberikan dukungan pada tokoh yang akan maju sebagai capres. Bahkan di hadapan Presiden Jokowi Dodo, OSO mengatakan bahwa dirinya tidak mendukung Anies Baswedan. Penyataan ini disampaikannya dalam acara hari ulang tahun Partai Hanura ke-16 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Desember. Mulanya, OSO menyampaikan pada para kader Hanura agar melakukan rekrutmen calon legislatif dengan benar. OSO menekankan bahwa orang-orang berkualitas yang dimiliki Hanura harus diperjuangkan sebagai caleg. Menurutnya, orang-orang berkualitas tersebut yang akan menolong Indonesia bersama kabinet pilihannya sendiri. Lebih lanjut, OSO menyebut dirinya masih menunggu Jokowi terkait sosok yang akan didukung ke depannya. OSO berujar hal ini dilakukan oleh Hanura karena mereka sudah mendukung Jokowi sejak awal terpilih sebagai Presiden. Ia pun lantas menyinggung soal tudingan yang menyebut dirinya sudah mendukung sosok capres tertentu untuk pemilu 2024. OSO menegaskan belum memberikan dukungan pada siapapun termasuk Anies Baswedan. Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa dirinya tersinggung dengan warganet yang mempelintir video pidatonya. Lakukan rekrutmen caleg yang benar. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight arus jadi. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Itu Tugu Pak Jokowi. Sorry aja. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah. Keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jangan sok tau loh. Enak aja. Jangan. Jangan merasa pinter. Pinterlah merasa. Apa yang dirasakan itu kan terasa. Kan begitu. Jadi kalau ada orang menuduh, saya mendukung si A. Aduh, kesian deh lo. Belum, belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Waswedan yang ditulis. Iya. Sorry ya. Itu soalnya dibikin di Medsos-medsos. Gila. Bidato saya bisa dipelintir-pelintir. Ini gak boleh. Saya kan temannya Pak Anies. Saya temannya Pak Anies. Tapi gak boleh ini dilakukan. Saya ini orang gila juga. Kalau dikajak gila, saya ikut gila. Sorry aja deh. Nah, buka lebar pijakan. Buka lebar ya. Saya ini banyak rupanya nulis itu, tapi terlalu panjang nanti capek juga. Baiklah, Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya cintai beserta Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden ini Pak, sahabat saya Pak. Ya, gitu lah. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!